Di waktu kita menyaksikan diri kita demikian, maka itulah kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Sebaik-baik waktu engkau, seabdal-abdal waktu engkau, sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah Waktu di mana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah Dan terkayaknya Allah daripada engkau Itu waktu yang paling mulia Waktu yang paling abdal Waktu yang paling baik yang ada pada kita Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik Bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu Tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah Waktu di mana kita melihat diri kita ini berhajat kepada Allah Waktu di mana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah Dan Allah itu kadang perlu kepada kita Nah itu waktu yang paling baik bagi seseorang Nah para muhibbin rahimakumullah Dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau Dengan bahwa engkau menjadi fakir Yang dulunya kaya Aumarita atau engkau sakit yang dulunya sihat Aumuhinta atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan Maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah Waktu itu Para muhibbin rahimakumullah Jadi disini ada dua Ada orang yang dengan senang hati Tanpa disuruh, tanpa dipaksa Tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina Tanpa dipaksa, tanpa disuruh Dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah Walaupun orangnya kaya Kala jadi soal Orangnya sihat Kala jadi soal Orangnya dimuliakan orang Kala jadi soal Walaupun dia punya harta Walaupun dia dimuliakan orang Walaupun dia sihat Tetapi hatinya itu merasa Bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa dirinya ini sangat hina sebenarnya Nah ini orang yang dengan sukarela Mendapatkan waktu yang mulia tadi Ada orang yang dipaksa Untuk mendapatkan waktu mulia ini Nah orang ini kaya Nah waktu dia kaya Dia kada merasakan dirinya itu berhajat Allah sayang dengan ambanya ini Allah paksa Lalu dia difakirkan oleh Allah Dengan difakirkan itu Lalu dia sadar Bahwa dia hina Bahwa dia fakir kepada Allah Nah ini orang yang terpaksa Nah ini orang yang terpaksa Waktu dia sihat Dia lupa kepada Allah Waktu dia sihat Dia merasa Kada perlu pertolongan Allah Allah sayang dengan hamba ini Disakitkan oleh Allah Begitu dia sakit Sadar Oh ternyata aku perlu Perlindungan Allah Ternyata aku perlu Anugerah Allah Ada orang yang begitu Dia dimuliakan Dihormati Dia lupa kepada Allah Dia lupa kepada Asa jati dirinya Sebenarnya adalah yang hina Nah Allah sayang kepada dia Allah hina akan orang ini Maka dia jadi terhina Di tengah-tengah manusia Lalu dia sadar Ternyata aku sangat hina Ternyata aku ini Sangat butuh kepada Allah Nah ini orang yang secara terpaksa Untuk kembali kepada asalnya Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua jenis Mempunyai kekasihnya Ada kekasih Allah Yang dengan senang hatinya Dengan rila hatinya Mengakui kefakirannya kepada Allah Ada hamba Allah Yang dengan sukarela Dia mengakui kehinaan jati dirinya Nah ini kekasih Allah Yang nomor satu Ada kekasih Allah Yang dipaksa oleh Allah Jadi kekasih Nah iya macam tadi Waktu dia kaya Dia kada sadar Bahwa dia itu sebenarnya adalah fakir Tetapi dikayakan oleh Allah Waktu dia sihat Dia kada sadar Bahwa dia itu sakit Kalau tidak disihatkan oleh Allah Waktu dia mulia Dia kada sadar Sebenarnya dia hina Kalau tidak dimuliakan Allah Nah ini orang Dipaksa oleh Allah Untuk jadi kekasih Allah Nah Tinggal kita yang memilih Hendak jadi terpaksakah Atau jadi yang sukarela Kalau kita hendak jadi sukarela Jadi kekasih Allah Nah Sebelum Allah Mengembalikan kita kepada asal kita Kita sadar Nah kita sadar Jangan sampai ditarik Tuhan harta Hanya sadar Jangan sampai Jangan sampai ditarik Tuhan kesihatan Menyersadar Jangan Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan Menyersadar Jangan Tapi di waktu kita kaya Di waktu sihat Di waktu mulia Kita sadar Jaki diri kita adalah Sebenarnya hina Sebenarnya adalah perlu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi itulah waktu Yang paling dekat diri kita Kepada Allah Pada waktu itu Waktu kita ini merasakan Jati diri kita Sebenarnya adalah Kita ini orang yang lemah Orang yang hina Orang yang miskin Orang yang sakit Nah Di waktu kita menyaksikan Diri kita demikian Maka itulah kita Mendapat pahala Yang sangat besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merupakan jalan Yang paling cepat Untuk menuju Kepada Keridahan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala